NSHBA Season 378, Kuntu Raksasa terpencil itu benar-benar mengenali Longchen, meraung, dan bergegas ke Longchen, tetapi dia sangat besar, dan ketika dia bergerak dalam malapetaka, dia akan menghadapi perlawanan besar dan kecepatannya tidak cepat. Justru karena inilah dia terjerat oleh monster-monster kuat itu. Kekuatannya menakutkan, tetapi dia tidak bisa memberikan pukulan fatal pada talenta tingkat tertinggi itu. Sepertinya pengaruh broter Wu Tian di dunia bawah semakin besar dan besar. Melihat Raksasa dengan mata gelap, senyum muncul di wajah Longchen. Dia sangat mengagumi Wu Tian, seorang teman yang bahagia dan bermusuhan, dan tidak ragu. Hal yang paling langka adalah keduanya memiliki ambisi untuk menumbangkan dunia. Longchen mengabaikan Raksasa bermata suram itu, tetapi terus bergerak maju dengan kekuatan dari klan binatang buas. Kecepatan Raksasa terpencil itu adalah kelemahan fatalnya. Dia terlempar hampir seketika, dan Longchen terus terbang ke kedalaman lautan darah Tianhe. Segera Longchen melihat satu medan perang demi satu, dan melihat satu demi satu pembangkit tenaga alien yang kuat, bertarung sengit dengan pembangkit tenaga monster-monster. Semua pembangkit tenaga listrik ini adalah makhluk yang sangat menakutkan, tidak jauh lebih lemah dari Raksasa terpencil tadi. Mereka dikepung oleh puluhan monster dan monster, tapi mereka tidak bisa dikalahkan. Mengapa tidak ada pembangkit tenaga manusia? Bahkan tidak melihat prajurit darah naga. Jianglei melihat ratusan medan perang, tetapi dia bahkan tidak melihat satu pun pembangkit tenaga manusia, apalagi dengan saudara-saudaranya yang penuh antisipasi bersatu kembali. Longchen juga menganggapnya aneh, seharusnya tidak, ada begitu banyak prajurit darah naga, tidak mungkin tidak ada yang datang ke sini. Sebagian besar prajurit darah naga didominasi oleh Qi dan Darah, tidak peduli seberapa berbahayanya lautan darah Tianhe, seseorang pasti akan membunuh mereka. Bahkan bos Gu yang tidak melihatnya, jadi dia tidak masuk, kan? Jianglei berkata dengan bingung. Lihat lagi. Longchen terus memimpin kelompok orang ini dalam lingkaran. Nyatanya, pembangkit tenaga listrik di belakang mereka mulai tidak sabar. Awalnya, mereka ingin mengapresiasi adegan keduanya berjuang dalam musibah. Lagi pula, daging umat manusia, semuanya lemah. Tapi malapetaka ini menimpa Longchen, seolah-olah mereka tidak merasakannya, mereka merasa itu tidak baik. Mereka mengejar keduanya dengan panik, tetapi Longchen tidak lagi memberi mereka kesempatan untuk mengelilingi mereka, memimpin mereka di sekitar hidung. Mereka tidak hanya harus mengejar Longchen, tetapi juga melawan perampokan, menyerap kekuatan guntur, dan terganggu. Ada orang-orang kuat dari ras. Tiba-tiba Jiang Lei berseru kaget, tetapi ketika keduanya mendekati medan perang, mereka kecewa lagi. Meskipun orang itu adalah ras manusia, dia bukan anggota legiun darah naga. Itu adalah pembudidaya binatang yang kuat, darahnya mengejutkan. Meski dia ras manusia, darahnya bahkan lebih mengerikan dari monster. Terlebih lagi, darahnya sangat bercampur, dan sepertinya dia telah menyerap esensi dan darah monster yang tak terhitung jumlahnya. Dan monster-monster yang mengepungnya seperti menghadapi musuh pembunuh ayah, menyerang dengan panik, tetapi ketika pembudidaya monster mengangkat tangan dan kakinya, darahnya melonjak, dan dia memblokir lusinan pembangkit tenaga monster-monster tingkat tertinggi. Diserang tanpa menunjukkan tanda-tanda kegagalan. Orang ini sangat kuat dan telah mempertahankan kekuatannya. Longchen memandang orang itu, ekspresi ketakutan muncul di matanya, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa orang ini sangat berbahaya. Ketika Longchen muncul, orang itu juga melahirkan perasaan, memandang Longchen melintasi kehampaan, dengan tatapan kewaspadaan yang kuat di matanya. Mata pria itu sangat aneh. Mereka bukan murid manusia. Mereka seperti mata elang dan mata buaya. Murid terus berubah, yang menakutkan. Meskipun mereka semua ras manusia, Longchen tidak memiliki keinginan untuk menyapa mereka, tetapi terus beralih ke tempat lain untuk melihat apakah dia dapat menemukan kenalan. Ketika pria itu melihat Longchen pergi, wajahnya sedikit rileks, jelas dia juga sangat cemburu pada Longchen. Longchen terbang sebentar, dan tiba-tiba lusinan pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi di depan menghalangi jalan Longchen. Mereka berlumuran darah dan sepertinya baru saja membunuh pembangkit tenaga listrik. Longchen takut diseret oleh mereka dan dikepung. Dia berbalik dan berjalan. Longchen tidak tahu kemana dia berpaling. Ada monster yang semakin kuat di sekitar, dan monster ini kuat nafasnya juga semakin kuat. Bos, kita tidak akan memasuki tempat rahasia mereka. Jiang Lei merasakan aura menakutkan dari orang-orang ini. Meskipun dia juga merupakan talenta tertinggi, tekanan padanya sangat berbeda. Monster di sini, lebih menakutkan. Aku khawatir begitu. Lautan darah di sungai Tianhe tidak terbatas. Pasti ada beberapa rahasia yang disembunyikan. Pergi dan lihat. Semakin kuat monster di sekitar, semakin besar kemungkinan ada masalah. Selain itu, monster kuat di area ini belum mulai melampaui kesengsaraan, dan sepertinya sedang menunggu sesuatu. Dan kedatangan Longchen merusak kedamaian di daerah ini. Pembangkit tenaga yang tak terhitung jumlahnya melihat Longchen dan meraung untuk membunuh. Bos, lautan darah di sini belum sepenuhnya mendidih. Jiang Lei mengingatkan. Tampaknya ini adalah inti dari lautan darah Tianhe. Mereka tidak membiarkan orang luar mendekati tempat ini. Longchen juga menemukan kelainan. Di bawah wilayah laut ini, tampaknya ada energi mengerikan yang tersembunyi. Longchen, memang benar ada jalan ke surga dan Anda tidak ingin pergi, dan tidak ada jalan ke neraka. Apakah Anda sengaja meminta saya untuk membunuh Anda? Tiba-tiba, di kedalaman lautan darah Tianhe, terdengar suara sedingin es. Begitu suara itu muncul, surga dan tau berdentang bersama, dan keabadian bergetar. Saat suara itu turun, pembangkit tenaga listrik yang mengepung Longchen benar-benar menghentikan serangan mereka dan secara bertahap menyerah. Di ujung jalan, pembangkit tenaga listrik yang dikelilingi oleh Rune Surgawi muncul. Kuntu. Longchen tidak bisa menahan tawa ketika melihat orang itu. Dia tidak menyangka Kuntu memiliki status setinggi itu di klan Monster Beast. Monster-monster ini sepertinya mematuhinya. Kuntu berjalan perlahan, setiap langkah yang dia ambil, sarang laba-laba berwarna darah akan mekar di bawah kakinya, dan raungan besar membuat dunia bergetar, dan bahkan suara kesengsaraan yang melampaui di kejauhan pun tertutup. Kidan darah melonjak ke langit, yang dapat mengguncang matahari, bulan, dan bintang, yang menakjubkan. Ingin membunuhku? Saya khawatir dalam hal kekuatan Anda, beberapa orang idiot sedang bermimpi. Longchen berdiri dalam kehampaan, menatap Kuntu dan menggelengkan kepalanya. Kuntu, seorang kunpeng sejati, yang telah mengalami malapetaka tanpa akhir untuk keluar dari pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya, selama jutaan tahun, mungkin tidak dapat melahirkan seorang kunpeng dengan garis keturunan kunpeng yang paling primitif. Di sini, semua monster dan binatang buas yang kuat penuh dengan penghormatan kepada Kuntu, seperti rakyat yang memuja kaisar, dan tidak berani melahirkan hati yang tidak patuh. Garis keturunan kunpeng gelombang memiliki penindasan garis keturunan yang mengerikan untuk monster yang tak terhitung jumlahnya. yang mirip dengan kekuatan naga suci dari keluarga naga asli. menyerap darah naga. bab 3772, tabrakan kehendak melawan langit. Bang! Menghadapi cakar Kuntu, Long Chen melemparkan tinjunya untuk menemui mereka. Tak satu pun dari mereka menggunakan kekuatan supernatural mereka. Mereka mengandalkan kekuatan tubuh mereka. Dengan satu cakar, lima noda darah ditarik, kulitnya terbelah, dan darah mengalir. Bos! Seru Jiang Lei, seberapa kuat tubuh Long Chen, Jiang Lei jelas, tetapi di hadapan Kuntu, Long Chen terluka dalam satu pukulan, dan dia tidak bisa menahan keterkejutan. Hanya karena kamu ingin menahan pukulanku dengan tubuhmu. Itu konyol. Cakar tajam Kuntu dicabut, dan diwarnai dengan darah emas, yang merupakan darah esensi naga asli Long Chen. Kuntu menjulurkan lidahnya dan menjelatnya di cakarnya, matanya sedikit menyipit, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Daging dan darah ras naga benar-benar enak, tapi sayangnya bercampur dengan bau ras manusia, menghancurkan rasa aslinya, Long Chen, kamu benar-benar pantas dikutuk. Saat ini, Kuntu seperti orang gila yang haus darah. Niat membunuhnya sepertinya terinspirasi oleh bau darah naga. Seluruh tubuhnya meraung dengan ki dan darah, dan paksaan yang mengerikan dilepaskan. Menjadi terengah-engah, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi pun tampak begitu tidak berarti di depan nafas itu. Long Chen melihat telapak tangannya yang bersisik, dan keluar dari lima palung darah. Darah emas mengalir di luka, dan kekuatan ruang kacau mengalir, yang hanya bisa menyembuhkan luka secara perlahan, tidak segera. Luar biasa, itu berisi pukulan kehendak kunpeng, yang bisa melampaui langit. Saya tidak berharap Anda memiliki kekuatan seperti ini. Long Chen melihat luka di telapak tangannya, cahaya di matanya mengalir, dan niat bertarung berlanjut. Naik. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Long Chen mengalahkannya secara langsung. Keluarga kunpeng memang keberadaan yang legendaris, namun luka ini, tidak hanya membuat Long Chen malu-malu, tetapi juga menyulut keinginan Long Chen untuk bertarung. Aku juga memiliki kekuatan ini. Kalimat ini terdengar kasar, apakah kamu juga memiliki kekuatan seperti itu? Kuntu mencibir. Tangan besar Long Chen yang terluka bergetar dengan lembut, dan lukanya akhirnya pulih perlahan. Long Chen memandang Kuntu dan berkata, Tentu saja, aku juga memiliki kekuatan itu. Hahaha. Kuntu menengadah ke langit dan tertawa, seolah mendengar lelucon terbesar di dunia, kamu juga punya. Bisakah ras manusia yang rendah hati juga memiliki kekuatan untuk menentang langit? Darah naga di tubuhmu sama sekali, bukan darah naga leluhur. Bagaimana dengan kekuatan langit? Apakah kamu ingin menertawakanku? Petik 2. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Kekuatanku melawan langit bukan berasal dari darah naga asli, tapi dari diriku sendiri. Tersedak. Tiba-tiba, pedang panjang Long Chen terhunus, dan pedang Minghong meraum dan meledak. Ledakan. Dengan ledakan keras, pisau panjang itu bertabrakan dengan cakar tajam kuntu, dan dua kehendak tak terlihat dan nyata bertabrakan, dan seberkas cahaya melesat ke langit, menembus langit, dan bintang-bintang di langit berada dalam kehendak 2. Bawah, gemetar terus-menerus. Pada saat itu, situasinya berubah, dan keabadian runtuh. Berbagai penglihatan antara langit dan bumi turun satu demi satu. Ketika keinginan keduanya pecah, pembangkit tenaga listrik di sekitarnya semuanya berubah warna dan mundur, jiwa mereka bergetar dan tubuh mereka bergetar, itu adalah semacam ketakutan dari lubuk jiwa mereka. Jalan surga, semua orang kagum dan tidak berani membangkang, dan pembangkit tenaga listrik yang melawan langit bahkan lebih banyak keberadaannya di atas jalan surga. Orang-orang seperti itu memiliki kekuatan spiritual yang menakutkan. Meskipun kekuatan semacam ini tidak akan menyebabkan kerugian besar bagi mereka, namun dapat menghancurkan kepercayaan diri mereka dan tidak berani melawannya. Ledakan, Langit bergetar, Wan Dao meraung, Longchen dan Kuntu saling berhadapan, dan sepertinya ada percikan api di antara mata mereka. Dua pria kuat dengan kekuatan menantang langit semuanya meledakkan semangat mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Kekuatan, ingin menghancurkan kehendak lawan. Umat manusia juga memiliki ambisi untuk menentang langit. Jangan membuat lelucon, ras manusia Anda adalah keberadaan yang paling tercelah dari semua ras. Setelah berjuang selama bertahun-tahun di bawah semua kelompok etnis dan diperbudak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, perbudakan telah lama tertanam dalam jiwa Anda, dan Anda hanya layak menjadi budak yang rendah hati. Semangat juang Kuntu muncul di matanya, dan niat membunuhnya tetap tak berkurang. Reinkarnasi surga, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan selamanya rendah hati, dan demikian pula, tidak ada seorang pun yang akan selamanya mulia. Apakah menurut Anda keluarga kunpeng Anda dapat menempati altar tak terkalahkan dan bersinar selamanya? Jika Anda benar-benar luar biasa, Anda tidak akan berlutut memohon belas kasihan dari klan naga, dan Anda akan terus bertahan. Long Chen Mencibir Ketika Long Chen menyebutkan bahwa klan kunpeng telah menyerah kepada klan naga, mata Kuntu langsung berubah menjadi merah darah, dengan niat membunuh yang tak terbatas, meletus seperti gunung berapi. Ledakan Dengan ledakan keras, ruang di belakang Kuntu meledak, dan hantu besar menyebar dengan cepat. Hantu itu sangat besar sehingga tidak terbatas, menutupi langit, membuat orang tidak mungkin melihat apa itu. Pada saat yang sama, aura biadab yang menakutkan terpancar keluar, dan pembangkit tenaga listrik yang hadir mengerang, dan diguncang oleh kekuatan dahsyat dan terbang terbalik. Tetap bugar. Setelah mundur puluhan ribu mil jauhnya, orang nyaris tidak melihat bahwa hantu di belakang Kuntu adalah makhluk besar berbentuk ikan. Nafasnya membuat jiwa bergetar, terutama mata di kegelapan. Itu membuat orang takut menghadapinya, seolah-olah saling memandang, jiwa akan tersedot. Ini Zukun. Beberapa orang berseru bahwa orang-orang di dunia peri telah melihat Peng, tetapi tidak ada yang melihat Kun, karena Kun adalah makhluk di dunia fana dan tidak dapat dilihat di dunia peri. Hanya setelah terbang dari dunia fana, Kun akan muncul dalam wujud Peng, jadi ada suku Peng yang tak terhitung jumlahnya di dunia abadi, tetapi belum ada yang melihat Kun, apalagi leluhur legendaris yang, selangkah demi selangkah, mengalami ribuan musibah Kun. Begitu penglihatan Zukun muncul, seluruh dunia mulai berubah bentuk, dan ruang mulai terdistorsi, seolah-olah dunia tidak dapat menahannya, lautan darah sungai Tianhe mulai runtuh, dan permukaan laut yang tenang, ada ombak besar, dan pada saat yang sama, darah di laut, sepertinya ada sesuatu yang melonjak. Bau yang mengerikan. Long Chen tercengang saat melihat penglihatan di belakang Kun Tu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan yang begitu menakutkan, dan bahkan mereka yang berada di alam yang mulia tidak memiliki aura yang begitu menakutkan. Ketika Kun Tu menunjukkan penglihatan, cincin dewa di belakang Long Chen naik secara otomatis, badan pertempuran bintang enam terbuka, dan udara ungu tak berujung mengalir di lautan bintang. Menghadapi Kun Tu, Long Chen tidak berani gegabuh. Dengan kekuatan penuh. Ras manusia yang rendah hati gelombang Klan Kun Peng yang hebat, bisakah kamu juga berbohong? Pergi ke neraka. Long Chen menyebutkan dua kali tentang penyerahan Klan Kun Peng kepada Klan Naga, yang paling enggan diakui oleh Klan Kun Peng dalam sejarah Kun. Kun membantai langit, dan mencengkeram Long Chen dengan cakar. Saat dia menembak, Zhu Kun, yang berada dalam penglihatan di belakangnya, gemetar hebat, dan riak seperti air mengalir ke lengan Kun Tu. Klik. Kekosongan itu tertembus, dan pola ikan aneh muncul di cakar tajam Kun Tu, yang merupakan totem Zhu Kun. Om. Di atas langit, bintang yang tak terhitung jumlahnya mengalir, satu demi satu menyala. Saat mereka menyala, pisau Ming Hong di tangan Long Chen juga menyala satu per satu. Memperkenalkan bintang ke dalam tubuh, gaya ketiga membuka langit. Long Chen membanting dan menebas dengan pedang di kedua tangan. Dia melihat galaksi ungu jatuh dan langsung menuju cakar raksasa Kun Tu untuk menyambutnya. Bab 3773, melawan awan. Ledakan. Dua kekuatan destruktif bertabrakan satu sama lain, dan suara keras pecah. Lautan darah sungai Tianhe ditembus. Di bawah lautan darah yang tak berujung, mayat yang tak berujung terungkap. Penuh dengan dasar laut. Tabrakan keduanya yang tak tertandingi membawa kerangka ini ke siang hari. Ketika kerangka ini terpapar ke udara, rune pada kerangka menyala, dan aura tak terbatas memenuhi udara. Kerangka ini sepertinya masih hidup. Ledakan. Air yang tadinya terdorong datang kembali, saling bertuburkan dengan keras, menimbulkan badai laut, dan air laut menenggelamkan tulang belulang di dasar laut. Long Chen dan Kun Tu mendengus pada saat bersamaan, dan terbang mundur. Tenggorokan Long Chen terasa manis, dan seteguk darah menyembur keluar, dan bintang-bintang di atas kepalanya menghilang. Hal yang sama berlaku untuk Kun Tu. Seteguk darah menyembur keluar, dan penglihatan Zukun menghilang bersamanya. Kun Tu terkejut karena dia tidak bisa dipanggil lagi untuk sementara waktu. Long Chen juga terkejut. Akibatnya, Jiutian Xinghe menghilang dan hubungan spiritualnya terputus, sehingga dia tidak bisa lagi membawa bintang ke dalam tubuhnya. Ukulan barusan bukanlah gerakan terkuatnya. Kombinasi dari tiga gerakan adalah teknik pengetahuannya. Dia mempertahankan kekuatannya hanya untuk melakukan gerakan ini, tapi sekarang dia tidak bisa lagi menggunakannya. Namun, melihat penglihatan Zukun di belakang Kun Tu juga menghilang, dan wajah Kun Tu juga menunjukkan ekspresi kaget, yang membuat Long Chen merasa jauh lebih seimbang. Penglihatan di belakang Kun Tu menghilang, tetapi cincin dewa di belakangnya masih ada, dan badan pertempuran bintang enam masih diberkati. Bahkan jika dia tidak bisa memobilisasi kekuatan bintang-bintang, dia masih dalam kondisi bertarung yang kuat. Om! Long Chen menjentikkan pedangnya dan menginjak kehampaan, dan dia akan bergegas menuju Kun Tu. Dia ingin bertemu Kun Peng ini sebentar. Dan penglihatan leluhur Kun Tu kun menghilang, dan sepasang sayap yang menutupi langit tiba-tiba muncul di belakangnya. Meskipun nafasnya tidak seluas sebelumnya, itu masih mengejutkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dan dia juga bergegas menuju Long Chen. Ledakan! Tepat ketika keduanya bertarung lagi, tiba-tiba darah sungai Tianhe meledak, dan cahaya ilahi dengan diameter 10.000 mil melesat ke langit. Sebelum Long Chen dan Kun Tu bisa bergerak, mereka terkena cahaya ilahi itu. Uff! Daging dan darah keduanya meledak, seolah-olah mereka ditabrak meteor, dan mereka meluncur dalam kebingungan. Ketika orang melihat sosok keduanya, mereka tidak bisa menahan rasa ngeri. Long Chen dan Kun Tu semuanya berdarah dan berdarah, organ dalam dan tulang Long Chen terbuka, dan banyak tulang patah, dan tubuh Kun Tu jelas lebih kuat dari Long Chen, tetapi juga berlumuran darah dan sangat malu. Orang-orang memandang seberkas cahaya dengan ngeri, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan pria kuat seperti Long Chen dan Kun Tu hampir terbunuh oleh seberkas cahaya. Jika itu orang lain, kematian jelas pasti. Untuk sementara, semua orang termasuk Long Chen dan Kun Tu tertegun. Cahaya ilahi ini datang terlalu tiba-tiba dan terlalu aneh. Ledakan! Cahaya ilahi melonjak ke langit dan menabrak dinding langit, membentuk kubah besar, menutupi seluruh Tianhe Xinghai. Ini adalah kekuatan ki dan darah, ini adalah kekuatan jiwa, ini adalah kekuatan roh. Harta leluhur telah dibuka, dan kekuatan lautan darah Tianhe telah dinyalakan. Kami adalah generasi penerima manfaat terakhir. Sebuah pembangkit tenaga listrik tertinggi berteriak kegirangan. Cahaya ilahi terdiri dari kekuatan ki dan darah yang tak ada habisnya, kekuatan jiwa, kekuatan roh, del. Itu seperti letusan gunung berapi, menutupi seluruh lautan darah Tianhe. Darahnya mengepul, dan udaranya dipenuhi dengan kekuatan darah yang tak ada habisnya, seolah menyesapnya bisa meningkatkan kekuatan daging dan darah. Long Chen tertegun. Tanpa diduga, saat dia bertarung melawan Kuntu, dia akan meledakan semua energi tulang di bawah Tianhe Xinghai. Setelah ledakan ini, tidak akan ada lautan darah Tianhe di 3.000 dunia. Tunggu apa lagi? Cepat! Seseorang berteriak, dan dengan teriakannya, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya pecah satu demi satu, langsung menembus kemacetan, menarik bencana, dan mulai menyerang alam Raja Abadi. Ras manusia kecil juga layak bertarung denganku. Hancurkan di bawah kesengsaraan kunpeng saya. Kuntu meraung. Kuntu dan Long Chen bertarung dua kali. Meskipun dia lebih unggul di permukaan, sebagai kunpeng yang membunuh dari dunia fana ke dunia abadi, dia tidak berdamai, karena dia tidak pernah berada di peringkat yang sama dalam hidupnya. Bertemu lawan. Dan Long Chen hanyalah ras manusia, tetapi dia memiliki darah naga yang tidak murni, tetapi dia dapat bertarung dengannya sampai saat ini, dan hatinya penuh amarah. Ledakan. Kuntu menerobos kemacetan. Pada saat itu, awan perampokan besar muncul di atas kepala Kuntu. Begitu awan perampokan muncul, awan perampokan orang-orang di sekitarnya ditelan oleh awan perampokannya. Titik. Bencanamu. Yah, saya akan lihat, malapetaka siapa yang lebih kuat. Long Chen menghela nafas, dan kultivasinya yang diam lama seperti gunung berapi yang telah dipadamkan selama ratusan juta tahun, membuka segelnya. Ledakan. Awan perampokan juga muncul di atas kepala Long Chen. Cakupan cloud perampokan bahkan lebih besar dari cloud perampokan Kuntu. Begitu muncul, aura kehancuran tak berujung menyebar ke segala arah. Awan perampokan dari pembangkit tenaga listrik yang melampaui bencana lainnya dengan gila-gilaan turun ke langit, tetapi ketika awan perampokan Long Chen muncul, awan perampokan ini menggigil sesaat, dan mereka bahkan tidak melakukan pekerjaan mereka, dan mereka berinisiatif untuk meminta Long Chen. Awan debu perampokan mendekat, seperti seorang prajurit yang menghadapi seorang kaisar, dan dia hanya bisa menyerah tanpa syarat. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka yang dibaptis oleh Guntur sambil dengan gila-gilaan menyerap energi lautan darah dengan kekuatan Guntur menjadi lamban. Begitu awan perampokan Long Chen muncul, mereka tidak dapat dibaptis oleh Guntur, dan awan perampokan mereka disita oleh penguasa. Kuntu memandang awan perampokan Long Chen dengan wajah muram. Dia tidak menyangka awan perampokan Long Chen bahkan lebih besar dari miliknya. Dia tidak menyangka bahwa di dunia ini, akan ada seseorang yang mengalami hari mengerikan yang sama dengannya. Perampokan Ledakan Awan perampokan keduanya membesar tanpa batas, dan mereka terus menelan awan perampokan orang lain. Para pembangkit tenaga listrik yang telah melewati perampokan di tengah jalan tercengang dan melihat kehampaan dengan tak percaya. Dua kelompok awan perampokan meluas tanpa batas, menyebar dari area inti sepanjang jalan, menutupi ruang ratusan juta mil dalam sekejap. Hampir mengaburkan seluruh lautan darah Tianhe, semua awan kesengsaraan para perampok ditelan oleh awan kesengsaraan kedua orang itu, dan tidak ada guntur di langit dan bumi, tetapi mati. Kesunyian Untuk sementara waktu, bahkan pembangkit tenaga dari klan binatang buas di pinggiran tertegun. Bencana berskala besar seperti itu, apalagi dilihat, bahkan tidak pernah terdengar. Kesengsaraan surgawi pengkhianat kesengsaraan menghilang gelombang dan mereka belum dipromosikan menjadi Raja Abadi, yang berarti mereka masih harus terus melintasi kesengsaraan. Tapi melihat awan malapetaka yang menutupi sembilan hari, aura kehancuran dan kematian yang tak ada habisnya menyelimuti mereka, mereka ketakutan dan panik, bencana tingkat apa ini? Mereka dapat melarikan diri, tetapi begitu mereka melarikan diri, mereka tidak akan dapat lagi maju ke Raja Abadi dalam kehidupan ini. Siu berhenti di sini, itu lebih menakutkan daripada kematian. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya mulai mendekati area inti, dan mereka ingin tahu apa yang sedang terjadi. Klik. Tiba-tiba kilatan petir merobek langit, dan raungan besar membuat gendang telinga orang pecah, dan banyak orang kehilangan pendengaran. Saya melihat bahwa di atas sembilan langit, dua kelompok awan perampokan perlahan-lahan terpisah, itulah Longchen dan Kuntu. Awan Perampokan. Dua awan perampokan baru saja terpisah, dan sesuatu terjadi yang membuat banyak orang ketakutan, dan awan perampokan itu seperti dua bintang yang bertabrakan lagi. Bab 3774, Hancurkan Dunia. Ledakan. Bahkan dengan persiapan, banyak orang masih terguncang dan kepala mereka pusing, dan dunia berputar untuk beberapa saat, dan banyak orang kuat langsung tersingkir. Dua awan yang menutupi langit bertabrakan, meledak dengan guntur yang tak ada habisnya, dan kekuatan yang dilepaskan akan merobek langit dan bumi menjadi dua bagian. Awan Perampokan bertabrakan, dan kekuatan surgawi melonjak. Di awan perampokan, ada simbol tak berujung yang berderap, seolah-olah mereka sedang bertarung, dan mereka semua ingin saling menekan. Boom-boom-boom. Jiayun bertabrakan tujuh kali berturut-turut. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berteriak dan terkejut sampai berdarah. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan untuk menolaknya, itu tetap tidak berguna. Jutaan orang terguncang sampai mati, tubuh mereka jatuh ke lautan darah di sungai Tianhe, dan malapetaka telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Setelah sembilan tabrakan, tabrakan akhirnya berhenti, dan kemudian saya melihat awan Perampokan milik Kuntu, perlahan menyatu dengan awan Perampokan Longchen, seolah menyerah. Pada saat itu, Kuntu wajahnya sangat berubah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kuntu meraung di langit, dan suaranya bergetar selama sembilan hari. Dia tidak percaya bahwa malapetakannya tidak sebaik Longchen. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di area inti. Pembangkit tenaga ini berasal dari keluarga monster-monster, serta orang asing. Raksasa dengan mata gelap telah muncul, dan pembudidaya binatang yang menakutkan juga telah muncul. Pada saat yang sama, ada banyak monster yang dikepung oleh monster, tetapi orang-orang kuat yang masih aman dan sehat semuanya muncul satu per satu. Mereka memandang Longchen dan Kuntu, mata mereka penuh keterkejutan, kesengsaraan surgawi mereka ditelan, mereka juga tidak mau, tetapi melihat kesengsaraan surgawi kedua orang itu benar bam, mereka memilih untuk menonton pertempuran. Kunpeng, itu nama yang menakutkan, itu adalah simbol kekuatan ilahi yang tak tertandingi, dan mereka melihat bahwa ras manusia berperang melawan Kunpeng, yang dengan sendirinya cukup menakutkan. Namun, yang lebih mengejutkan adalah malapetaka Kunpeng sebenarnya dikalahkan oleh ras manusia Longchen. Untuk sesaat, tidak hanya Kunpeng yang tidak percaya, tetapi juga orang lain. Dua awan perampokan besar bergabung dan akhirnya bergabung menjadi awan perampokan super besar. Awan perampokan besar mulai berputar perlahan, dan paksaan yang menakutkan itu perlahan dilepaskan. Pada saat itu, rambut semua orang berdiri tegak dalam sekejap. Dia bangkit, dan ancaman kematian yang mengerikan langsung memenuhi hatinya. Ledakan. Dengan ledakan keras, saya melihat bila cahaya membubung ke langit, menabrak malapetaka. Malapetaka itu ditembus oleh lubang besar. Dari lubang besar, kami bisa melihat tebalnya awan perampokan. Ledakan. Malapetaka diprovokasi dan mulai mengaum, seperti binatang prasejarah yang mengaum dan mengaum, membuat jiwa manusia hancur. Aku tidak suka bercak tinta, pendahuluan apa, putaran apa, itu buang-buang waktu, mari kita lihat langsung bab yang sebenarnya. Longchen berbicara, dan memukul dua pisau berturut-turut. Alhasil, kedua pisau tersebut tidak menembus Jiyun. Jiyun tidak hanya menjadi lebih tebal, tapi juga menjadi lebih kuat. Namun, kedua pisau Longchen ini tampaknya benar-benar membuat marah Jiyun. Om. Tiba-tiba, awan perampokan bergetar, dan pedang panjang warna-warni meraung, dan pedang panjang yang panjangnya ribuan mil tercurah. Tidak. Puff-puff. Pedang tajam yang mengerikan itu sebanding dengan pukulan dari pembangkit tenaga listrik di alam yang mulia ilahi. Pembangkit tenaga biasa tidak bisa menahannya, apalagi menggunakannya untuk menyerapnya. Longchen, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku hantu. Puff-puff. Gelombang serangan pertama begitu mengerikan. Dimanakah transendensi ini? Ini jelas merupakan hukuman dari surga. Kekuatan guntur di setiap pedang sangat keras dan tidak bisa diserap secara langsung. Ah. Di tengah jeritan keputus asaan, pembangkit tenaga monster-monster mati berkeping-keping, dan disambar guntur menjadi kabut darah, tanpa meninggalkan tulang. Hanya pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi yang dapat menahan pedang panjang guntur yang menakutkan, tetapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa dalam pedang panjang lima warna guntur ini, tidak hanya kekuatan guntur, tetapi juga emas, kayu, air, api, bumi. Kelima elemen. Setiap jenis kekuatan menyerang tubuh dan dengan panik menghancurkan darah dan daging mereka. Jika malapetaka mereka adalah sumber pertumbuhan, maka malapetaka Longchen adalah kumpulan racun yang mematikan, yaitu membunuhmu tanpa memberikan jejak cara untuk hidup. Tolong aku. Beberapa orang kuat berteriak minta tolong dan mendekati para ahli tingkat tertinggi itu. Pakar tingkat tertinggi itu tidak mengecualikan mereka. Selama keselamatan mereka tidak terancam, mereka tidak keberatan membantu mereka. Namun meski begitu, di bawah malapetaka, masih ada duka, teriakan berulang kali, kabut darah dan guntur terjalin, memainkan awal pembantaian. Pusat kekuatan dari klan binatang buas berkumpul bersama untuk menyelamatkan hidup mereka, dan mereka yang tidak dapat menemukan kelompok Tianjiao tingkat tertinggi semuanya dihancurkan oleh bencana. Di bawah pedang guntur warna-warni itu, tidak peduli seberapa kuat orang kuat biasa, dia dapat memblokirnya paling banyak dua kali. Jika dia tidak dapat menemukan perlindungan dari orang yang kuat, dia pasti akan mati. Karena pedang guntur warna-warni terlalu padat, mereka tersebar seperti kacang yang diayak, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Raksasa dengan mata gelap menunjukkan kengeriannya saat ini. Pedang guntur berwarna-warni itu menimpanya dan hancur, dan mereka tidak bisa melukainya sama sekali. Penggarap binatang itu sama menakutkannya, penglihatan di belakangnya terbuka lebar, dan pedang guntur semuanya hancur oleh penglihatannya, berdiri dalam kehampaan, tidak bergerak. Tidak ada tekanan pada pembangkit tenaga asing lainnya, karena mereka berani mengambil bagian dari wilayah yang dijaga oleh monster-monster, yang membuktikan bahwa mereka memiliki kekuatan itu. Saat ini, monster yang kuat jatuh ke dalam kekacauan. Pusat kekuatan tertinggi tersebar untuk melindungi pusat kekuatan biasa, dan tidak ada kesempatan untuk menghadapinya. Mereka terlalu malas untuk membunuh monster. Dia menatap Longchen dan Kuntu dengan dingin. Bos, saya melihat Weng Tianyao, dia bersembunyi di luar. Tiba-tiba Jiang Lei berkata kepada Longchen. Jiang Lei juga melampaui malapetaka, tetapi dia adalah Lei Siu, dan dengan pengalaman Lei Linger yang diberikan kepadanya, darah tertinggi meletus, membentuk domen darah guntur, dan semua guntur yang menimpannya diserap olehnya. Tidak ada yang berurusan dengannya sekarang, dia mulai menggunakan kekuatan guntur untuk memeriksa situasi di sekitarnya, dan tiba-tiba melihat Weng Tianyao. Jiang Lei tidak mengenal Weng Tianyao, tetapi Longchen menunjukkan foto-foto Weng Tianyao, Long Kinian, Ji Wuming, Ji Wuyuraksasa, Yin Changsheng, dan lainnya kepada Jiang Lei, setidaknya beritahu dia bahwa orang-orang ini adalah musuh Bebu Yutan, membutuhkan persiapan mental. Jiang Lei tidak menemukan Weng Tianyao pada awalnya, dia menyembunyikannya dengan baik, tetapi ketika dia menyelidikinya dengan kekuatan jiwanya, dia ditangkap oleh indera spiritualnya gelombang kemudian dia menemukan Weng Tianyao dan bergegas ke debu panjang laporan. Anak ini juga ada di sini. Itu hal yang baik, jangan ganggu dia dulu, aku akan membuatnya tetap berguna. Longchen berkata kepada Jiang Lei. Mata Longchen menatap Kuntu, dan Kuntu juga menatap Longchen. Pada saat ini, sayap Kuntu terbentang di belakangnya, menutupi sebagian besar langit, dan pedang guntur yang tak berujung jatuh di sayapnya, satu demi satu. Ledakan, langsung diserap olehnya. Kekuatan malapetaka Longchen, untuk pembangkit tenaga listrik biasa, hanya dapat diserap sebagian, dan bagian yang berbahaya perlu disaring, tetapi Kuntu ini dapat langsung menyerap kekuatan malapetaka seperti Longchen. Jelas, seperti Longchen, dia adalah seorang keberadaan yang tidak diterima oleh surga, dan telah menggunakan bakat untuk secara langsung menyerap kesengsaraan surgawi. Lei Linger sudah membuat persiapan untuk pesta ini. Ratusan juta klon tersebar di setiap sudut medan perang, menghasilkan banyak uang dalam diam dan berusaha mati-matian untuk menyerapnya. Om. Tiba-tiba, lingkaran cahaya yang menyala muncul di belakang Longchen. Pada saat itu, mata Kuntu langsung menjadi dingin, sayapnya perlahan terlipat, dan dia mengambil posisi bertarung. Bab 3775, Huo Linger menghasilkan banyak uang. Begitu cincin api di belakang Longchen muncul, Kuntu tiba-tiba memasuki kondisi pertempuran, dengan niat membunuh tanpa akhir di matanya, tetapi dengan sedikit ketakutan. Sebelum dia dan Longchen dipukul oleh Seng Wang pada saat yang sama dan terluka parah pada saat yang sama, tetapi cedera Kuntu jelas jauh lebih ringan daripada Longchen. Lagi pula, dia adalah kun pengasli, dan tubuh fisiknya adalah bakat terkuatnya. Cedera Longchen jelas lebih berat darinya, tetapi Kuntu tidak mengambil tindakan terhadap Longchen, itu karena dia juga takut, yang dia takutkan bukanlah Longchen, tetapi pembangkit tenaga alien di sekitarnya. Saat ini, dia tidak lagi menghina Longchen. Meskipun dia masih memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Longchen, dia juga tahu bahwa Longchen akan melawan dengan sekuat tenaga sebelum dia mati, bahkan jika dia ingin membunuh Longchen, saya khawatir akan ada harga yang harus dibayar. Jika dia menembak sekarang, dan lukanya ditambahkan kemudian, pembangkit tenaga alien ini kemungkinan besar akan memanfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya. Tidak peduli seberapa percaya diri dia, dia tidak akan berani menghadapi begitu banyak lawan yang menakutkan dengan cedera serius. Jadi, dia jelas tahu bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh Longchen, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dan Longchen tiba-tiba muncul di balik lingkaran cahaya, yang mengejutkannya, mengira Longchen siap menembaknya. Namun, setelah kemunculan cincin api di belakang Longchen, tidak ada gerakan lain. Di cincin api, seorang gadis berbaju putih duduk bersila, itu adalah Huo Linger. Dia duduk bersila di lingkaran dewa, tangannya disegel, dan dia membaca kitab suci, yang merupakan paragraf pertama dari Sutra Brahma Agung. Di masa lalu, kekuatan jiwa Huo Linger tidak cukup untuk menggunakan Sutra Brahma Agung, tetapi setelah jiwa es memberinya kekuatan sumber, Huo Linger telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi dan sudah dapat mengendalikan sebagian darinya sendiri. Sutra Brahma Agung Saat nyanyiannya terdengar, Guntur antara langit dan bumi bergetar, dan nyala api terpisah dari rune Guntur dan mengalir ke tubuh Huo Linger. Dalam malapetaka ini, ada kekuatan dari lima elemen. Huo Linger menggunakan banyak kekuatan sumber karena teratai api pembasmi dunia, dan sekarang dia hanya menggunakan kekuatan api dalam malapetaka untuk melengkapi dirinya sendiri. Kekuatan api di pedang petir tidak dapat diserap secara langsung, tetapi ketika pedang petir dipatahkan, rune api akan dilucuti olehnya untuk menyehatkan dirinya sendiri. Om! Huo Linger dipelihara oleh kekuatan api, dan semangatnya tiba-tiba terangkat, dan cincin dewa api menjadi lebih besar. Apa yang tidak diharapkan Huo Linger adalah bahwa kekuatan api dalam malapetaka sebenarnya lebih besar dari yang dia bayangkan. Lebih murni. Kekuatan sumbernya yang hilang pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, yang membuat Huo Linger hampir berteriak. Tenang, sembunyikan kekuatanmu, aku khawatir nanti akan ada pertempuran sengit. Long Chen takut gadis kecil ini terlalu sombong, dan buru-buru berkata kepada Huo Linger. Setelah diingatkan oleh Long Chen, Huo Linger dengan cepat menekan nafas yang membumbung tinggi, terus melafalkan sutra Brahma Agung, dan mengompres energi api langit yang diserap menjadi neraka api dan mengirimnya ke ruang kacau untuk disimpan. Karena Huo Linger menemukan bahwa kekuatan api dalam malapetaka itu sangat murni, dapat diserap secara langsung, dan tidak perlu dicerna. Setelah tertelan, itu langsung menyatu dengannya dan berubah menjadi kekuatan sumber. Jika dia menyerap terlalu banyak, dia tidak bisa menahan nafas. Agar tidak mengungkapkan isinya, dia akan menekan api yang terserap ke bola api untuk membuat makanan cadangan. Namun, bahkan jika Huo Linger tidak secara langsung menyerapnya, dia akan secara pasif menyerap sejumlah kekuatan api selama proses kompresi. 90 persen kekuatan api yang masuk ke tubuhnya dikompresi, tapi masih ada 10 persen kekuatan api. Pertama, secara otomatis diserap oleh tubuh, dan tidak dapat dihentikan bahkan jika Anda ingin menghentikannya. Huo Linger tidak tahu apakah itu nyala api ini, awalnya karakteristik seperti ini, atau di bawah kekuatan sutra Brahma yang asli, dia berinisiatif untuk bergabung dengannya. Singkatnya, ini adalah pertama kalinya Huo Linger menemukan hal yang begitu baik, jadi dia berusaha mati-matian untuk menyatu dengannya. Menyerap Longchen menunjukkan cincin api, Huo Linger melafalkan kitab suci, tetapi tidak ada tindakan khusus, kuntu perlahan-lahan menjadi tenang, dia takut Longchen tahu bahwa dia akan mati, dan kemudian dia akan bertarung dengannya. Longchen juga menatap kuntu dengan dingin. Dia menggunakan kekuatan keospes dengan seluruh kekuatannya untuk memperbaiki lukanya. Pohon suci Jianmu, yang telah berdiri diam, akhirnya mulai bergerak. Di masa lalu, Longchen menyembuhkan lukanya, karena vitalitas pohon suci Jianmu terlalu besar, dan dia tidak dapat melihat perubahan apapun ketika dia mengekstrak kekuatan hidup untuk menyembuhkan lukanya. Tapi kali ini berbeda. Dengan pulihnya luka, warna kuning gelap akhirnya muncul di daun pohon dewa Jianmu. Jelas, terlalu banyak vitalitas telah diekstraksi. Longchen tahu bahwa sekarang tubuhnya berada di antara raja dan raja abadi, dan perlu menghabiskan lebih banyak energi untuk diperbaiki, dan cahaya ilahi yang menimpa mereka barusan sangat aneh, menyebabkan dia trauma yang sangat serius. Jadi itu akan menghabiskan vitalitas yang menakutkan. Namun, Longchen tidak takut mengkonsumsi kekuatan hidup, bahkan jika dia menghadapi luka dari daun besar, bahkan kekuatan hidup dari ruang yang kacau pun tidak berdaya. Meskipun cahaya ilahi itu menakutkan, ruang yang kacau dapat diperbaiki, yang berarti bahwa cahaya ilahi itu bukanlah kekuatan daun besar, kemungkinan itu adalah kekuatan dari miliaran monster. Selama itu bukan kekuatan daun surgawi, Longchen tidak akan takut. Luka Longchen sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Demikian pula, kecepatan perbaikan kuntu tidak lebih lambat darinya. Malapetaka yang mengerikan ini, bahkan seorang jenius tertinggi harus menghadapinya dengan segenap kekuatan mereka, dan kedua orang ini sama sekali tidak menganggap serius bencana ini, dan mereka bahkan memulihkan luka mereka dengan tenang selama bencana. Waktu sebatang dupa telah berlalu, dan kekacauan akhirnya berlalu. Di bawah perlindungan Tianjiao tingkat tertinggi, monster yang kuat akhirnya menemukan cara untuk melakukan serangan balik dan menyerang pedang petir bersama-sama. Lagi pula, hanya ketika pedang guntur dipatahkan dan rune guntur tersebar, mereka dapat menyerapnya. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mencerna esensi darah di udara tanpa menyerap rune of thunder. Alasan mengapa mereka mengorbankan hidup mereka untuk selamat dari Malapetaka adalah karena esensi darah ini, dan untuk dilahirkan kembali, mereka hanya bisa sekuat tenaga. Namun, selama kesengsaraan sebelumnya, ada begitu banyak monster kuat yang tidak mungkin dihitung. Ada ratusan juta pembangkit tenaga listrik di bagian matanya, belum lagi tempat-tempat yang tidak bisa dilihat dari kejauhan. Tapi sekarang jumlah gelombang kurang dari seratus juta. Pembangkit tenaga ini telah meminjam dari puluhan ribu pembangkit tenaga tertinggi. Kalau tidak, mereka pasti sudah mati di bawah pedang guntur. Di masa lalu, pembangkit tenaga dari keluarga monster mulai mencoba menyerang pedang petir. Di satu sisi, mereka dapat menyerap lebih banyak kekuatan guntur untuk diri mereka sendiri, dan di sisi lain, mereka juga meringankan bebantian jauh tingkat tertinggi dan mencoba memulihkan kekuatan fisik mereka. Peluang Namun, mereka baru saja mulai menyerap kekuatan guntur, dan pedang guntur warna-warni tiba-tiba berubah warna, cahaya ilahi warna-warni menghilang, dan berubah menjadi pedang guntur hitam, membunuh mereka dengan aura kematian. Ledakan Arogan tingkat tertinggi dari keluarga monster, menebas pedang hitam guntur dengan pedang. Akibatnya, pedang hitam itu terbuka, bunga guntur hitam bermekaran ratusan mil, dan pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi diledakan dan terbang keluar. Dan monster kuat yang mengelilinginya ditelan oleh bunga guntur hitam dan langsung berubah menjadi kehampaan. Tidak. Pada saat itu, pembangkit tenaga dari monster bisklan berteriak putus asa. Bab 3776, setiap orang memiliki hantu. Pedang guntur berwarna berubah menjadi pedang guntur hitam. Pedang guntur hitam, dengan aura kehancuran yang tak ada habisnya, jatuh ke kerumunan dan pecah berkeping-keping, melepaskan energi tanpa akhir, dan bahkan hukum langit pun hancur. Boom-boom-boom. Pedang hitam hancur, langit dan bumi terkoyak. Setiap pedang guntur hitam akan membentuk riak kematian. Dalam riak ini, selain kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah, ia juga terintegrasi ke dalam pemusnahan. Kekuatan-kekuatan itu bahkan bisa menghancurkan hukum langit dan bumi. Di masa lalu, pedang guntur seperti hujan, yang merupakan serangan linier, tetapi sekarang setiap pedang guntur hitam meledak, mencakup radius 100 mil, dan pedang guntur yang tak berujung jatuh, membentuk medan kematian. Pusat kekuatan keluarga monster, tidak peduli bagaimana mereka melawan, tidak berguna, bahkan senjata ajaib di tangan mereka dihancurkan oleh guntur, dan orang-orang berubah menjadi kehampaan, dan tubuh serta jiwa dihancurkan. Pada saat ini, bahkan Tianjiao tingkat tertinggi tidak dapat melindungi dirinya sendiri, dan dia tidak punya waktu untuk mengurus orang lain. Untuk sementara waktu, di bawah malapetaka, itu menjadi api penyucian hitam, seperti rumah jagal surga, gelap dan berdarah. Bahkan monster dan binatang buas di dunia luar terlihat takjub. Bencana macam apa ini, tidak ada cara untuk bertahan hidup sama sekali, ini untuk membunuh semua orang. Mereka telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, tetapi tidak peduli seberapa keras malapetaka itu, itu adalah cobaan. Karena ini adalah cobaan, ada kemungkinan besar untuk berhasil, yang terkuat bertahan hidup, dan membiarkan yang kuat lewat. Namun, dalam kesengsaraan surgawi hari ini, tidak ada jejak kemarahan, hanya ada aura kehancuran yang tak ada habisnya, apalagi para murid yang melampaui malapetaka ini, bahkan orang-orang tua ini semuanya ketakutan. Tidak ada harapan. Kamu tidak bisa terus seperti ini, bunuh umat manusia itu. Tiba-tiba, seorang lelaki kuat di Divine Venerable Realm berteriak dengan keras, dan suaranya dikirim ke kesengsaraan surgawi yang jauh. Ledakan. Tiba-tiba seberkas cahaya dewa terbang keluar dari perampokan dan mengenai orang yang berteriak. Orang yang berteriak adalah orang kuat di alam yang mulia dewa, tetapi setelah dikunci oleh perampokan, tidak ada perlawanan sama sekali. Kekuatan itu dihancurkan oleh cahaya ilahi itu. Sosok itu hancur, dan tak lama kemudian sosok lain muncul di kehampaan, yang terbunuh oleh perampokan itu. Pembangkit tenaga dari keluarga Monster Beast menghela nafas lega. Ternyata pria itu mengorbankan tiruannya dengan imbalan transmisi suara, tapi itu sepadan. Transmisi suara orang sebelumnya, mereka terkejut, dan ketika mereka melewati malapetaka, mereka berbicara tanpa pandang bulu, dan mereka akan dihukum oleh surga. Ledakan. Namun, sosok pria itu baru saja muncul, dan tombak guntur lainnya terbang keluar dari malapetaka, melesat menembus kehampaan ratusan juta mil, dan menikam pria itu. Apa? Orang-orang ketakutan. Jika klon terbunuh, mereka harus menyingkirkan sebab dan akibatnya. Namun, di mata kengerian orang-orang, orang kuat di alam yang mulia dewa terbunuh lagi. Kali ini, dia tidak punya klon. Mati. Bencana ini terlalu mendominasi, bahkan tiruannya pun tidak bisa ditipu. Seseorang berseru, kulit kepala mereka kesemutan, mereka belum pernah mendengar bencana seperti itu. Hukuman Tuhan tidak bisa dibohongi. Mengganggu bencana harus membayar harga. Tapi selalu ada orang yang meneriaki perampokan itu. Paling-paling, itu berakhir dengan mengorbankan klon, dan perampokan itu membunuh klon itu sebagai hukuman. Tapi kali ini, trik ini tidak berhasil. Tidak hanya klonnya yang terbunuh, tetapi bahkan dewa itu juga terbunuh bersama. Untuk sesaat, banyak orang yang begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi hijau. Berkat orang yang terbunuh oleh kesengsaraan surgawi, jika kesengsaraan surgawi tidak membunuhnya, maka kesengsaraan surgawi akan langsung berubah dari kesengsaraan raja abadi menjadi kesengsaraan yang mulia. Saat itu, semua orang takut akan tertimpa bencana. Dengan begitu banyak kekuatan tertinggi melintasi malapetaka pada saat yang sama, dunia ini akan hancur total, dan semua makhluk hidup akan musnah. Semua orang membunuh Long Chen bersama. Selama dia terbunuh, tingkat perampokan akan diturunkan, jika tidak semua orang akan mati. Tiba-tiba seseorang berteriak, dan ketika dia berteriak, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya memandangnya. Long Chen Weng Tianyao Ketika dia mendengar suara itu, Long Chen tahu siapa tuannya. Orang ini bersembunyi dalam kegelapan, mengira Long Chen tidak menemukannya, untuk mendorong monster menyerangnya. Om Pedang Long Chen Minghong di tangan, guntur berputar di sekujur tubuhnya, matanya menyapu semua orang, dan dia berkata dengan dingin. Dia benar. Jika Anda membunuh saya, kesengsaraan surgawi akan diturunkan satu tingkat dan akan mencapai standar kesengsaraan kunpeng. Mungkin, lebih banyak orang akan bertahan. Jika Anda ingin bertahan hidup, lakukan saja apapun yang Anda inginkan. Semua orang membunuhnya bersama-sama. Tidak bisa terus menunda, jika tidak bencana akan menjadi semakin kuat. Tidak peduli seberapa kuat dia, selama kita melakukannya bersama, dia pasti akan mati. Orang-orang kuat dari klan monster bis meraung dan mendekati Long Chen. Tetapi segera, mereka tercengang, karena mereka menemukan bahwa hanya sedikit sekali orang yang ingin mencoba, dan kebanyakan dari mereka tetap diam. Monster-monster kuat ini semua tertegun. Mereka melihat pembangkit tenaga listrik ini dengan tak percaya. Bahkan di klan monster bis, kebanyakan orang hanya peduli untuk melawan malapetaka, dan sepertinya mereka tidak berniat melakukannya. Yang lemah selalu menjadi batu loncatan bagi yang kuat. Tidak ada yang peduli dengan hidup atau mati Anda. Kami hanya ingin melihat seperti apa bencana terkuat itu. Malapetaka adalah ujian bagi yang terkuat untuk bertahan hidup. Semakin kuat malapetaka, semakin banyak manfaat yang Anda dapatkan. Malapetaka itu wajar. Dalam malapetaka, selama Anda bertahan, Anda bisa mendapatkan sebanyak yang Anda bayarkan. Jangan meributkan sekelompok semut, Anda hanya bisa mewakili diri sendiri. Jangan berharap orang lain mengambil tindakan, jika Anda ingin pergi, Anda akan mati jika tidak. Petik 2 Pada saat ini, pembudidaya binatang berbicara, dan suaranya sepertinya menggabungkan ribuan suara, dengan gema yang tak ada habisnya, bahkan di tengah malapetaka, itu masih menyebar jauh. Begitu pembudidaya binatang membuka mulutnya, binatang iblis yang mengibarkan bendera dan berteriak tiba-tiba merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka berharap Longchen akan mati sehingga malapetaka menjadi lebih lemah dan memberi diri mereka cara untuk bertahan hidup. Namun dari sudut pandang para powerhouses tersebut, mereka berharap agar perampokan tersebut sekuat mungkin, sehingga bisa meraup keuntungan yang lebih besar. Apakah itu pedang guntur warna-warni atau pedang guntur hitam? Perbaikan yang diberikan kepada mereka. Bahkan mereka sendiri diam-diam terkejut. Ini sama sekali berbeda dari kesengsaraan mereka sebelumnya. Menyerap guntur ini dapat membuat mereka gila untuk menyerap energi darah dan esensi antara langit dan bumi membuat kekuatan daging tumbuh liar. Juga, semakin banyak orang yang mati di sini, semakin sedikit orang yang akan bersaing dengan mereka untuk mendapatkan darah dan kekuatan roh. Bahkan monster yang kuat gelombang berharap lebih banyak orang yang mati. Beberapa, Anda bisa mendapatkan lebih banyak manfaat sendiri. Mereka yang lemah dan tidak memiliki kepercayaan diri untuk selamat dari malapetaka putus asa. Ide-ide mereka bertentangan dengan kebanyakan orang dan ditakdirkan untuk tidak mungkin dicapai. Dan Longchen selalu tak kenal takut. Sepertinya dia mengharapkan hasil ini. Pisau minghong ada di tangannya dan dia tidak menariknya. Itu karena dia tahu bahwa perang yang sebenarnya akan segera dimulai. Ledakan. Pada saat ini, sembilan surga tiba-tiba terbuka dan rantai besar guntur jatuh dari sembilan surga menembus kehampaan dan menembus lautan darah. Segera setelah lautan darah bergulung, sosok besar ditarik keluar dari dasar laut dengan rantai petir. Ketika mereka melihat sosok-sosok itu, bahkan pupil kuntu langsung menyusut ke ujung jarum. Ini, kerangka binatang itu. Ada monster yang kuat, melihat sosok besar itu, mulut mereka gemetar ketakutan, dan mata mereka penuh dengan kengerian. Bab 3777, bermain besar. Sosok seperti gunung dan gunung ditarik keluar dari lautan darah oleh rantai kesengsaraan surgawi, dan semua orang ketakutan setengah mati untuk sementara waktu. Mungkinkah? Bum-bum-bum. Bukan hanya lautan darah, tapi rantai guntur menembus tanah dan menembus tanah di luar lautan darah. Tanah terkoyak, dan tengkorak ditarik keluar dari tanah secara paksa. Pada saat itu, bahkan pembangkit tenaga monster di sekitar perampokan itu mati rasa, dan tidak berani bergerak sama sekali, membiarkan rantai guntur menyeret mayat-mayat itu ke dalam malapetaka. Rantai malapetaka mengikat kerangka, dan kekuatan guntur yang tak ada habisnya disuntikkan ke dalam kerangka, dan rune guntur muncul di kerangka itu, dan rune mereka sendiri juga diaktifkan. Li. Tiba-tiba kerangka meraung ke langit, suara burung berkicau, mengguncang langit, saya melihat sayapnya melebar, dan ada aliran api yang tak berujung, menyulut langit, dan itu benar-benar terbangun di bawah panggilan kekuatan guru. Apakah keluarga Divine Phoenix Kuno? Tianjiao tingkat tertinggi berseru, meskipun binatang purba itu tidak memiliki kekuatan darah, tetapi dari guntur rune dan nafas di tubuhnya, ia masih mengenali identitasnya. Panggilan Divine Phoenix terbangun, membuka mulutnya lebar-lebar, dan memuntahkan guntur tak berujung yang bercampur dengan api, langsung menuju pembangkit tenaga kesengsaraan yang hadir. Namun, saat api yang dimuntahkan oleh Divine Phoenix baru saja terbang keluar, itu berubah menjadi rune dan melayang pergi, langsung menuju Huolinger. Saat ini, Huolinger sedang melantunkan sutra Brahma Agung. Diserap olehnya. Ledakan. Meski begitu, guntur yang dimuntahkan Phoenix ilahi masih mengguncang beberapa jenius tingkat tertinggi dan terbang keluar. Mengaum. Setelah Divine Phoenix dihidupkan kembali, monster kuno dibangkitkan satu demi satu. Mereka mengangkat suara mereka di langit dan meraung selama sembilan hari. Dengan niat membunuh tanpa akhir, mereka bergegas menuju pembangkit tenaga listrik yang hadir. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat itu, melihat kerangka tak berujung, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi pun ketakutan. Ini adalah leluhur mereka, dan mereka akan menghadapi leluhur mereka. Gaya pertama hari pembukaan. Longchen membanting, dan pisau Minghong menusuk kepala monster kuno, dan kekuatan kekerasan menghancurkan inti kristal di otaknya. Ledakan. Seperti yang diharapkan Longchen, inti kristal adalah sumber kekuatan monster kuno. Ketika inti kristal runtuh, mayat monster kuno itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk, dan pada saat yang sama, rune guntur yang tak berujung meledak. Titik. Sungguh kekuatan guntur yang murni. Seru Leilinger, monster kuno itu terbunuh, dan kekuatan guntur tersebar. Setelah dia menyerapnya, dia tiba-tiba merasa kekuatannya meroket dengan liar. Kamu terus menghasilkan banyak uang dalam diam? Kuntu itu, yumu raksasa dan pembudidaya binatang buas, menjauhlah dari mereka dan jangan biarkan mereka mengetahuinya. Longchen masih sedikit khawatir, dan sekali lagi memberi tahu Leilinger. Jika Leilinger tidak mendekati mereka, akan sulit bagi mereka untuk menemukan Leilinger. Sekarang Leilinger berubah menjadi ratusan juta naga guntur dan bersembunyi di kehampaan. Ini lebih efisien daripada menelannya sendiri. Om. Tiba-tiba, hati Longchen membeku, dan pedang guntur meraung, Longchen secara naluriah merunduk ke samping, dan pedang guntur melewati kekosongan ketubuhnya. Ledakan. Pedang guntur merobohkan lubang besar di kehampaan. Ada dua Tianjiao tingkat tertinggi dari keluarga monster yang tidak bisa melarikan diri dan langsung ditelan oleh lubang besar itu. Mereka berteriak ngeri dan ingin keluar dari lubang hitam, tetapi kekosongan itu tertutup, sosok mereka menghilang begitu saja, dan semua orang ketakutan untuk sementara waktu. Om. Pada saat ini, binatang raksasa yang mengeluarkan pedang guntur menginjak kehampaan dan membunuh Longchen. Binatang raksasa itu terbungkus guntur dan berbentuk seperti landak, tetapi memiliki dua kepala. Karena tidak memiliki daging dan darah, sulit untuk melihat makhluk seperti apa itu ketika masih hidup, tetapi pukulan tadi terlalu menakutkan. Tidak baik. Ketika dia melihat landak bergegas, tubuhnya membengkak dengan cepat, wajah Longchen tiba-tiba berubah, dan sayap guntur muncul di belakangnya, dan dia menebas, dan pada saat yang sama, pria itu dengan cepat mundur ke belakang. Ledakan. Longchen menebas landak dengan pisau, dan landak itu hancur berkeping-keping. Paku-paku di tubuhnya, seperti tombak yang membuka langit, meledak ke segala arah. Menghindari. Beberapa orang berteriak ngeri, tetapi puluhan ribu tombak terbang tanpa pandang bulu, dan tidak ada cara untuk menghindarinya, belum lagi ada monster purba lain di samping mereka. Boom-boom-boom. Tombak guntur gelisah, dan saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang terkena dan berubah menjadi abu terbang dalam sekejap. Bahkan para jenius tingkat tinggi biasa pun rentan di depannya. Tidak hanya para jenius tingkat tertinggi yang terkena, tetapi bahkan monster kuno itu pun terkena tombak, dan mereka terkejut dan terbang keluar, dan bahkan beberapa monster kuno langsung tertusuk oleh tombak. Kepala itu hancur berkeping-keping, dan langsung dibunuh. Ketika monster-monster itu terbunuh, tidak hanya rune guntur yang tak berujung tersebar, tetapi juga rune darah yang pecah tersebar, dan kadang-kadang bahkan rune lengkap terlihat. Ketika rune lengkap muncul, binatang iblis yang hadir seperti orang gila, bertarung dengan panik, bahkan bertarung untuk hidup mereka. Anda harus tahu bahwa rune berwarna darah adalah kekuatan ilahi dari binatang ilahi itu. Jika Anda menguasainya, Anda memiliki potensi tak terbatas. Bahkan jika Anda tidak dapat menyerapnya dan mengukirnya di dalam jiwa Anda, Anda dapat mengintip rahasia seni ilahi kuno melalui rune. Bahkan jika Anda tidak mendapatkan keuntungan apapun, Anda akan keluar di masa depan dan mendeskripsikan rune yang tak ternilai harganya. Kamu bisa menjualnya keras yang bisa menggunakannya, atau langsung menukarkan rune yang kamu butuhkan. Jadi, rune ini, bagi mereka, tak ternilai harganya dan akan membuat mereka gila, sama sekali melupakan ancaman kematian. Nenek moyang ini telah dikuasai perampokan, dan kenam kerabatnya tidak mengenali mereka. Semua orang berusaha untuk membunuh mereka dan merebut rune. Seseorang memimpin dan berteriak. Hanya saja orang hanya bisa mendengar suaranya, tapi tidak bisa melihat siapa yang menelepon. Dalam kekacauan, orang mengira itu adalah monster kuat dari klan monster, tetapi mereka tidak tahu bahwa Weng Tianyao yang bersembunyi di kegelapan. Teriak. Weng Tianyao sangat berbahaya, dia adalah tubuh Tianlei, seperti Leilinger, dalam malapetaka, seluruh tubuhnya tertutup guntur, tersembunyi dalam kehampaan, dia juga menghasilkan banyak uang dengan suara teredam, dan sesekali berteriak. Beberapa kata, untuk meningkatkan moral klan monster. Dia sengaja mengubah suaranya, dan bahkan fluktuasi jiwa ditiru persis seperti monster, dan dia yakin bisa bersembunyi dari siapapun. Sayangnya, yang tidak dia ketahui adalah bahwa dia ditemukan oleh Tianlei sejak lama, dan bahkan jika Tianlei tidak dapat menemukannya, dia tidak akan dapat bersembunyi dari Leilinger. Tetapi saya harus mengatakan bahwa pembangkit tenaga listrik dari keluarga Monster Beast tidak mau mengeluarkan perintah, atau berbicara lebih banyak. Dengan pengingatnya, pembangkit tenaga listrik ini tiba-tiba memiliki semangat juang. Mereka menghargai rune warisan gelombang lebih dari kehidupan. Jika mereka mendapatkan beberapa rune warisan, bahkan jika mereka bukan dari klan mereka sendiri, mereka dapat menukar rune mereka sendiri dengan klan lain di masa depan. Membunuh Binatang iblis meraung dengan marah, satu persatu penglihatan terbuka, darah mereka tersulut, dan mereka tidak melakukan reservasi, bertarung dengan gila-gilaan melawan binatang purba yang menakutkan ini. Long Chen memegang pedang Minghong, cincin dewa di belakangnya terbuka, dan dewa perang bintang enam dihidupkan. Saat ini, dia juga dalam krisis. Dia dikepung oleh ratusan monster kuno dan melawan dengan panik, tetapi Long Chen menemukan bahwa monster kuno ini tidak begitu ganas saat menyerang orang lain. Hanya menyerangnya seperti orang gila, dan mereka akan mati bersamanya bahkan dengan mengorbankan penghancuran diri. Long Chen merasa tidak enak di hatinya. Sepertinya dia bermain terlalu banyak kali ini dan tidak bisa menahannya. Hal yang paling mengerikan adalah Long Chen menemukan bahwa napas kuntu meningkat secara gila-gilaan, dan malapetaka ini jelas lebih menimpannya. Baik. Kamu tidak bisa terus seperti ini, kamu akan mati di tangan bocah kunpeng, aku akan mengajarimu satu set kekuatan magis untuk menelan langit dan memakan bumi, dan melewati kesulitan terlebih dahulu. Tiba-tiba, suara pembangkit tenaga keluarga naga datang dari benak Long Chen. Bab 3778, lihat saat ini. Long Chen sangat gembira ketika mendengar suara pembangkit tenaga naga, tetapi setelah mendengarnya, hati Long Chen berangsur-angsur menjadi dingin. Kamu bilang aku akan mati di tangan kuntu. Long Chen tidak bisa mempercayai telinganya. Meskipun Long Chen tidak pernah mengira dia tak terkalahkan, dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan pembangkit tenaga listrik manapun di level yang sama. Ini bukan kesombongan, ini adalah kepercayaan diri yang dimenangkan dari perjuangan tanpa akhir, dan pembangkit tenaga naga mengatakan bahwa Long Chen akan mati di tangan kuntu, yang segera membangkitkan hati Long Chen untuk berjuang di depan. Jika aku benar, kamu akan menemukan kuntu sekarang, kan? Kata pembangkit tenaga listrik klan naga. Saya tidak percaya bahwa saya akan kalah darinya. Long Chen memandang kuntu di kejauhan, dan semangat juang muncul di matanya. Sekarang kamu bertarung dengannya dengan ceroboh. Siapapun yang hidup dan siapa yang mati tergantung pada siapa yang lebih beruntung. Tapi setelah beberapa saat, saat dia terus menyerap esensi darah di sini untuk merangsang tubuh fisiknya, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial, dan kamu. Apa yang bisa kamu dapatkan? Orang kuat naga itu bertanya secara retoris. Ini. Long Chen terkejut, dan dia memperhatikan bahwa ketika guntur disuntikkan ke tubuhnya, itu tampaknya tidak memperbaiki tubuhnya secara signifikan. Awalnya, Long Chen berpikir bahwa kekuatan perampokan tidak cukup sekarang, dan itu harus lebih baik di masa depan, tetapi setelah diingatkan oleh pembangkit tenaga naga, dia tampaknya telah menemukan masalah. Kamu melewati perampokan sebelumnya, meskipun malapetaka ingin membunuhmu, itu tetap akan memberimu keuntungan tertentu. Ini adalah aturan malapetaka, dan bahkan malapetaka tidak dapat diubah. Bahkan jika itu adalah malapetaka klan naga saya, atau malapetaka klan kunpeng, itu berbeda dengan malapetaka Anda saat ini. Malapetaka Anda saat ini hanya memiliki kekuatan kehancuran, bukan kekuatan makanan. Jadi, Anda tidak perlu memikirkan gelombang malapetaka berikutnya, Anda akan diuntungkan karena malapetaka Anda telah berubah total. Ketika Anda mengatakan ingin menggulingkan dunia ini dan menciptakan dunia Anda sendiri, sudah ditakdirkan bahwa Anda tidak akan lagi dapat memperoleh keuntungan dari malapetaka, dan malapetaka hanya akan mencoba membunuh Anda. Kata naga yang kuat. Saya tidak mengerti, saya sudah mengatakan hal yang sama sebelumnya, mengapa perampokan tidak berubah, tetapi sekarang sudah berubah. Long Chen bingung. Karena kamu tidak memiliki kekuatan itu sebelumnya, kesengsaraan surgawi tidak akan memperhatikanmu, tetapi sekarang berbeda. Kamu telah terinfeksi terlalu banyak sebab dan akibat, dan kamu mulai memiliki kekuatan melawan langit, dan kekuatan surgawi kesengsaraan telah menjadi takut pada Anda, jadi, Anda akan menjadi sasaran. Bahkan jika Anda telah menyelesaikan malapetaka sekarang, paling banyak Anda hanya akan membuat terobosan di alam, dan Anda tidak akan terlahir kembali dengan kekuatan guntur seperti sebelumnya. Yang lain maju dengan pesat, tetapi Anda berdiri diam. Saya katakan Anda akan mati di tangan anak Kunpeng, apakah Anda yakin? Kata naga yang kuat. Hati Long Chen tenggelam. Jika benar seperti yang dikatakan pembangkit tenaga-naga, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dalam malapetaka. Dalam keadaan seperti itu, dia mungkin benar-benar mati dalam malapetaka. Klan naga kami, klan Kunpeng, dan beberapa klan kuat yang kacau semuanya memiliki keinginan untuk menentang langit. Kami melawan langit hanya untuk menerobos batasan hukum dan ketertiban, dan lolos tanpa hukuman. Jadi, meskipun malapetaka kita menakutkan, kita akan bertahan dalam sembilan kematian, tetapi tidak peduli seberapa kuat malapetaka itu, selama kita bisa selamat dari malapetaka itu, kita akan mengantarkan kelahiran kembali, dan kekuatan kita akan meroket. Tapi kamu berbeda sekarang. Anda tidak menginginkan impunitas atau kebal hukum, Anda ingin menghancurkannya dan membangun kembali tatanan dan hukum Anda sendiri. Sekarang Anda telah dimasukkan dalam daftar perampokan yang harus dibunuh, dan perampokan akan menggunakan semua kekuatannya untuk membunuh Anda dengan segala cara. Karena itu, malapetaka keluarga Kunpeng akan ditelan oleh malapetaka Anda, mayat monster-monster akan digunakan oleh malapetaka, dan akan ada malapetaka yang lebih kuat di belakang. Meskipun leiling Anda bisa mendapatkan panen besar, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, itu juga merupakan kekuatan eksternal, jadi Anda juga harus mendapat untung sekarang. Kata naga yang kuat. Terima kasih banyak, senior. Longchen tidak menyangka bahwa hal-hal akan berkembang sedemikian rupa sehingga tidak ada perbaikan dalam malapetaka, sementara Kunpeng maju dengan pesat. Dia tidak boleh menjadi lawan Kunpeng. Lagi pula, Longchen tidak maju ke alam raja abadi, jadi dia tidak berani memanggil tubuh tempur bintang tujuh. Tubuh tempur bintang tujuh terlalu kuat, dan dia takut tubuhnya tidak tahan. Saya awalnya berharap untuk memperkuat tubuh fisik lagi dalam malapetaka, untuk memadatkan fondasi tubuh pertempuran bintang tujuh, tetapi perubahan saat ini telah membuat Longchen panik. Saya tidak tahu apakah langkah ini akan berhasil, tetapi sekarang alis saya terbakar, saya hanya bisa merawat mata saya. Aku akan mewariskan kekuatan magismu. Kata naga yang kuat. Telan langit dan makan bumi, aku akan melakukannya. Longchen tiba-tiba memiliki kilatan cahaya di benaknya, dan ke LCIW pernah mengajarinya. Itu hanya bulu, itu benar-benar menelan langit dan memakan bumi. Anda tidak perlu menelan target sama sekali, jangan bersuara, waktunya hampir habis. Pria kuat naga itu berkata dengan tidak sabar, suaranya jelas sedikit cemas. Longchen buru-buru mendengarkan dengan rendah hati. Tiba-tiba, tangannya tertutup sisik naga, dan tangannya terus-menerus terbentuk. Dengan simpulnya, kabut emas muncul di sekelilingnya, dan pola besar berbentuk naga terbentuk di belakangnya. Itu adalah naga emas bercakar lima. Mulut besar naga emas perlahan terbuka, dan langit serta bumi runtuh, membentuk pusaran puluhan ribu mil. Pada saat itu, energi dahsyat di langit dan bumi ditelan oleh mulut naga seperti air penghisap paus yang panjang. KKKK. Pada saat naga emas melahap kekuatan langit dan bumi, tubuh Longchen bergetar, dan energi tak berujung mengalir ke tubuh Longchen, yang sepertinya meledakan tubuh Longchen. Energinya sangat kompleks. Kekuatan guntur, kekuatan esensi darah, kekuatan darah dan jiwa, dan berbagai pecahan rune semuanya tersedot ke dalam tubuh Longchen. Sepertinya ada tanah longsor di tubuh Longchen. Kekuatan kekerasan mengalir ke anggota tubuh dan tulang, pembulu darah biru di kulit Longchen meledak, dan kekuatan tak berujung muncul. Senior, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Kekuatan ini akan mencemari darah nagaku. Longchen terkejut. Semuanya saat ini, jadi aku tidak bisa mengurus sebanyak itu. Sangat penting untuk menyelamatkan hidup saya terlebih dahulu. Adapun ketidakmurnian itu, Anda harus. Anda akan mengerti sebentar lagi. Kata pembangkit tenaga listrik klan naga. Ledakan. Kekuatan kekerasan mengalir ke tubuh Longchen, dan tubuh Longchen sangat kesakitan. Kekuatan kekerasan ini sama sekali tidak memelihara tubuh, tetapi tampaknya menghancurkannya. Longchen buru-buru mengalirkan darah naga asli, menyerap kekuatan yang bermanfaat bagi tubuh dan menghilangkan kekuatan berbahaya. Benar-benar bodoh, kamu telah merusak semua darah dan darah murni. Longchen, aku mengagumimu. Kamu idiot. Melihat Longchen menyerap kekuatan langit dan bumi, wajah kuntu menjadi jelek. Meskipun dia meremehkan Longchen, dia sangat tertarik dengan darah esensi naga asli di Longchen. Di dunia ini, hanya darah esensi naga asli yang layak untuk dilahapnya. Dan Longchen melahap kekuatan di sini, sehingga darah naga asli diintegrasikan ke dalam nafas 1 miliar binatang, dan darah naga asli tercemar dan tidak bisa lagi ditelan. Kuntu memiliki garis keturunan kunpeng yang paling murni gelombang. Dia secara alami tidak akan melahap garis keturunan apapun. Dia hanya perlu menyerap kekuatan guntur dan terus mengeraskan daging. Jadi melihat Longchen menelan darah yang berantakan ini, dia terkejut, marah, dan sakit hati. Dia sudah menganggap darah di tubuh Longchen sebagai hartanya. Ledakan. Tiba-tiba ada semburan suara di tubuh Longchen, dan kekuatan darah yang dahsyat naik, seperti letusan lava, kekuatan tak berujung mengalir di tubuh Longchen, tubuh kedagingan Longchen, menjadi sangat kuat, nafas mengguncang ruang, paksaan lebih dan yang lebih menakutkan, mengejutkan semua orang. Mengaum. Tiba-tiba, monster kuno di langit dan bumi meraung serempak, dan mata mereka yang keriput benar-benar memancarkan cahaya yang aneh. Awalnya, mereka hanyalah sekelompok mayat, tetapi sekarang mereka telah diberi jiwa. Longchen, kembalikan hidupku. Tiba-tiba seekor binatang iblis kuno memuntahkan kata-kata manusia, membunuh Longchen, cakar tajamnya menembus kehampaan, dan kebencian melonjak ke langit. Bab 3779, Kebangkitan. Binatang iblis itu mengucapkan kata-kata manusia dan mengejutkan semua orang. Meskipun binatang iblis ini menakutkan, mereka hanyalah mayat yang didorong oleh bencana. Tapi sekarang, monster kuno itu sepertinya diberi kehidupan, ganas dan ganas, dengan kebencian yang tak ada habisnya, membunuh Longchen, seolah melihat musuh yang membunuh ayahnya. Meminjam orang mati. Longchen tercengang, hanya untuk melihat hantu berbentuk manusia di kepala monster kuno itu. Tampaknya itu adalah roh primordial seseorang. Dia menatapnya dengan kebencian. Melihat napas orang tersebut, itu pasti orang yang kuat. Kesombongan tertinggi. Mayat monster kuno itu menyatu dengan jiwanya, dan rune pada tulang semuanya menyala, membunuh Longchen dengan aura menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Pada saat itu, semua orang tercengang. Fenomena ini, bahkan dalam buku-buku sejarah, tidak pernah tercatat. Ini sangat aneh. Itu adalah makhluk berbentuk sapi dengan empat kuku terbang dan tanduk bersinar seperti meteor melesat melintasi langit, dan langsung tiba di depan Longchen. Longchen melihat makhluk berbentuk banteng itu bergegas ke arahnya, dan pembulu darah biru di lengannya meledak. Seolah-olah dia merangkak dengan ular kecil, menyerap begitu banyak kekuatan esensi darah yang aneh. Kekuatannya meningkat dengan liar, pisau Ming Hongganas. Memotong. Ledakan. Sebuah ledakan keras mengguncang dunia. Klik. Tanduk makhluk berbentuk lembu, yang panjangnya ratusan mil, dipotong-potong oleh Longchen, dan makhluk besar itu terlempar ke udara. Sungguh kekuatan yang kuat. Longchen terkejut. Dia tidak dapat membayangkan bahwa kekuatannya telah melonjak sedemikian rupa sekarang. Bagaimana Anda bisa membayangkan kekuatan magis yang melahap darah naga sejati saya? Itu menyatu dengan begitu banyak monster dan binatang buas. Meskipun mencemari darah naga, itu dapat meningkatkan kekuatanmu dalam waktu singkat. Lebih dari sepuluh kali, Dragon Blood Powerhouse berkata dengan bangga. Ledakan. Longchen hendak menjawab ketika tiba-tiba terdengar suara keras, dan kekuatan yang menakutkan datang, dan Longchen langsung terangkat, dan makhluk berbentuk banteng itu meledak. Apa yang menghilang bersama dengan makhluk berbentuk sapi itu adalah semangat jenius tingkat tertinggi. Di bawah kekuatan perampokan, dia bergabung dengan monster kuno dan mampu mengendalikan kerangka itu. Dia tahu bahwa dia sudah mati, dan perampokan memberinya kesempatan untuk membalas dendam. Melihat bahwa dia tidak dapat membunuh Longchen, dia langsung meledakkan dirinya dan ingin menyebabkan lebih banyak rusakan pada Longchen. Ledakan. Pada saat ini, satu demi satu, monster kuno diberkahi dengan jiwa. Napas mereka berubah dan mereka memiliki kesadaran. Begitu mereka memiliki kesadaran, mereka meraum dan membunuh Longchen. Itu hanya sekelompok mayat hidup. Aku, Longchen, tidak perlu takut. Longchen memegang pisau panjang, merasakan kekuatan tak berujung di tubuhnya, dan semangat juangnya melonjak. Boom-boom-boom. Pedang Minghong bersiul, dan pedang itu jatuh ke langit, dan kepala monster kuno ditebang oleh Longchen, dan beberapa monster kuno dibunuh oleh Longchen dengan satu pukulan. Pada saat ini, tubuh Longchen mulai membengkak, lengan dan pahanya dua kali lebih tebal dari biasanya, dan ketika dia melambaikan tangan dan mengangkat kakinya, darahnya mengalir deras, dan dia sepertinya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Terutama setelah membunuh monster-monster itu, Longchen menyerap lebih banyak esensi dan darah, dan tubuhnya terus menguat. Darah dan darah yang keras membuat Longchen merasa sedikit tidak nyaman, tetapi kekuatan besar membuat Longchen merasa tidak nyaman. Debu memiliki perasaan mendominasi 10 ribu Tao. Longchen menjadi semakin berani semakin dia bertarung, darahnya melonjak ke langit, dan dia membiarkan monster kuno itu membunuhnya, satu pisau pada satu waktu, tak terbendung. Longchen menyerap esensi darah, Lei Linger menyerap guntur, dan Huo Linger menyerap rune api antara langit dan bumi, yang semuanya sangat meningkat. Ledakan. Tiba-tiba kekosongan terbelah, sepasang sayap menopang langit, dan monster abadi yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang oleh sepasang sayap. Beberapa monster abadi meledak berkeping-keping dan berubah menjadi tanda guntur di seluruh langit. Kuntu. Seru orang-orang, Kuntu tiba-tiba pecah, sayapnya seperti pisau, dan dia dengan panik membunuh monster purba itu. Ledakan. Cakar tajam Kuntu terentang dan langsung mencabik-cabik monster purba menjadi berkeping-keping. Begitu Kuntu bergerak, orang-orang ketakutan, membunuh monster abadi yang menakutkan itu, tampaknya dengan mudah. Tembakan Kuntu, dan sejumlah besar monster kuno terbunuh, bahkan monster yang dimiliki oleh Tianjiao tingkat tertinggi juga dibantai. Kecepatan membunuh bahkan lebih cepat dari Longchen, tetapi dia tidak mengambil tindakan terhadap Longchen. Tembakan Kuntu, semua orang tercengang oleh kekuatannya yang menakutkan, tetapi segera seseorang bereaksi. Ledakan. Orang pertama yang mengambil tindakan adalah pembudidaya binatang. Dia meraung dan menunjukkan visi. Dalam penglihatan itu, ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengaum. Sayap tumbuh di belakang punggung, tangan berubah menjadi cakar tajam, tanduk tumbuh di atas kepala, dan mulut terbuka. Dia kehilangan taringnya, dan hal yang paling menakutkan adalah ekor berduri tumbuh dari belakang pantatnya. Pada saat yang sama, di tubuhnya, rambut tumbuh di beberapa tempat, sisik tumbuh di beberapa tempat, dan taji tulang tumbuh di tempat lain. Setelah bertransformasi, dia menjadi makhluk yang tidak dikenal. Dia meraung, suaranya seperti harimau dan singa, gelombang suara yang keras menyapu langit, dan sayap di punggungnya bergetar, seperti sambaran petir yang melesat menuju monster purba. Ledakan. Tiba-tiba dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan cahaya merah menembus kepala monster purba itu seperti pedang tajam. Monster purba itu terbunuh oleh satu pukulan dan berubah menjadi rune di langit. Penggarap binatang itu gemetar, dan rune pada monster kuno, apakah itu rune esensi darah, rune guntur atau rune warisan, semuanya diserap olehnya. Ketika pembudidaya binatang bergerak, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa mereka akan menghabisi monster kuno itu. Meskipun monster kuno itu menakutkan, mereka penuh dengan harta karun. Membunuh mereka dapat dengan cepat memperbaiki diri. Meskipun monster kuno tampaknya tidak ada habisnya sekarang, mereka dikenal sebagai satu miliar, tetapi jika ini terus berlanjut, jika Anda tidak mengambil inisiatif untuk menangkapnya, Anda akhirnya harus diambil oleh Longchen, Kuntu dan yang lain. Bencana seperti itu tidak pernah terjadi, di dalam sejarah. Manfaatnya, bahkan jika Anda memikirkannya dengan bokong, sangat menakutkan. Selama mereka bisa selamat dari malapetaka hari ini, mereka pasti akan bersinar di dunia ini di masa depan. Inilah satu-satunya kesempatan untuk mengubah nasib hidup mereka dan tidak boleh dilewatkan. Setelah pembudidaya binatang itu bergerak, mata raksasa yang terpencil itu juga bergerak. Aura hitam di tubuhnya terjerat, rune palu perang di tangannya beredar, dan tubuhnya membengkak satu lingkaran penuh. Warhammer di tangannya menghancurkan dengan cepat, dan dalam sekejap mata ada tiga monster kuno. Dibunuh olehnya. Melihat Kuntu dan yang lainnya tidak lagi menyembunyikan kekuatan mereka, pembangkit tenaga listrik lainnya juga meletus gelombang untuk sementara waktu, semua orang meraung ke langit, membunuh monster kuno dengan seluruh kekuatan mereka, dan dengan gila menyerap energi surga dan bumi. Seperti yang mereka duga, semakin banyak makhluk purba yang mereka bunuh, semakin banyak energi yang mereka serap, dan semakin kuat jadinya. Apakah itu klan binatang monster atau pembangkit tenaga dari klan lain, mereka semua jatuh ke dalam kegilaan. Puff puff. Pedang guntur muncul diam-diam, seperti bayangan hantu yang berkedip, kepala dan bahu monster kuno terbunuh secara aneh, dan rune guntur ditelan, tetapi tidak ada yang melihat sosok orang itu. Kamu menyingkir, aku ingin membunuh Longchen, jangan paksa aku. Ciwa monster yang kuat melekat pada monster kuno dan membunuh Longchen. Uff. Akibatnya, dia terbang begitu saja, tetapi dipenggal oleh Tianjiao tingkat tertinggi dari klan yang sama. Bajingan, bunuh diri, jangan salahkan aku. Monster primordial yang dirasuki meraung, membunuh monster kuat lainnya, menyebabkan kekacauan untuk sementara waktu. Chapter 3780, Gelombang Bencana Terakhir Awalnya, monster kuno yang dirasuki hanya ingin membunuh Longchen, dan surga memberi mereka obsesi untuk membunuh Longchen. Dan tepat setelah mereka terbunuh, jiwa mereka ditangkap oleh Dao Surgawi, dan mereka dapat mempertahankan kesadaran penuh untuk saat ini. Mereka ingin membunuh Longchen, tetapi monster yang kuat ingin membunuh mereka dan mengambil kekuatan guntur dan darah mereka, yang benar-benar membuat mereka marah, dan monster kuno ini mulai menyerang tanpa anggota keluarga mereka, siapapun yang berani menghentikan mereka membunuh Longchen akan mengantarkan pembantaian penuh mereka. Untuk sementara, pemandangan itu sangat kacau. Untuk bersaing memperebutkan kekuatan guntur dan esensi darah, semua orang menjadi gila, karena setiap kali mereka menyerap kekuatan monster kuno, kekuatan mereka sendiri meningkat. Peluang perbaikan yang begitu mengerikan mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup, dan mereka secara alami tidak dapat melepaskannya. Longchen memegang pisau Minghong, cincin Tuhan berputar, lautan bintang bergetar, darah tak berujung tersulut, dan ada garis aneh yang tak terhitung jumlahnya pada pisau Minghong. Garis-garis ini semuanya diserap oleh debu naga di tubuh monster purba. Setelah diserap oleh Longchen, Rune dipindahkan ke sana. Boom-boom-boom. Kekuatan tak berujung di Minghong Blet tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan gila. Nafas senjata penyembeli ini semakin mengerikan. Itu seperti iblis yang telah disegel selama ratusan juta tahun. Di penggal, pasti ada binatang purba yang dipenggal. Longchen sendiri terkejut. Dia menyerap esensi darah monster kuno, dan manfaat Minghong Dao bahkan lebih besar darinya. Rune yang dia serap tidak dapat dicetak ke dalam darah, karena tidak peduli berapa banyak esensi darah yang diserap Longchen, darah naga emas kurang dari seperseribu dari semua esensi darah, tetapi darah naga masih menempati posisi dominan. Seperti Panglima Wanjun, tak tertahankan, Rune itu dipaksa keluar dari tubuh dan memasuki pedang Minghong. Dan Minghong sabar tidak menolak Rune ini, tetapi menerima semuanya. Ada garis-garis tebal pada bilahnya, yang semuanya merupakan fragment Rune yang diwarisi dari monster kuno. Itu menyerap Rune ini dan membuatnya Minghong Dao telah mengalami perubahan yang mengejutkan, dan aura pembunuhannya semakin kuat dan kuat. Minghong Dao semakin kuat dan kuat, dan Longchen juga dengan gila-gilaan menyerap kekuatan guntur dan darah. Awalnya, Longchen bertarung sendirian, tapi sekarang ada banyak sekali yang bergabung. Meski kekuatan individu Minion ini tidak kuat, mereka tidak bisa berdiri dalam jumlah besar dan membentuk tim yang besar. Di bawah kendali darah naga, tim besar ini telah membentuk kekuatan yang menakutkan. Kekuatan ini, bahkan debu naga itu sendiri terkejut. Dan seiring berjalannya waktu, tim ini terus berkembang, semakin kuat dan kuat. Lambat laun, Longchen merasa tubuhnya mulai sakit, dan Longchen mulai tidak dapat mengendalikan tim seperti itu, karena tim ini tidak taat, semakin kuat mereka, semakin sulit untuk dikendarai. Leilinger, beri aku kekuatan untuk membantuku. Longchen harus meminta bantuan Leilinger. Leilinger setuju, dan kekuatan guntur mengalir ke dalam darah Longchen, membantu Longchen menahan esensi darah ini dan melenyapkan keinginan mereka sendiri, sehingga keinginan esensi darah ini untuk memberontak, tidak terlalu tinggi. Perang terus berlanjut, Longchen menebas satu per satu, dan monster kuno yang bergegas menuju Longchen terbunuh satu demi satu. Di kejauhan, Kuntu mengepakkan sayapnya, merobek langit dan tanah. Monster kuno itu hancur berkeping-keping, dan kecepatan membunuh tidak lebih lambat dari Longchen. Demikian pula, napasnya menjadi lebih kuat dan lebih menakutkan. Tampaknya semakin mudah untuk membunuh monster kuno itu. Dan raksasa dengan mata gelap, pembudidaya binatang buas, dan beberapa jenius lainnya, juga penuh dengan daya tembak, membantai monster kuno dengan gila-gilaan, ini adalah medan perang nyata untuk bertahan hidup bagi yang terkuat. Yang kuat membunuh monster kuno dan menjadi semakin kuat, dan yang lemah tahu bahwa membunuh monster kuno akan mendapatkan manfaat yang tak ada habisnya, tetapi karena kurangnya kekuatan tempur, mereka hanya dapat mendukungnya dengan keras, dan akhirnya tidak dapat mendukungnya. Dibunuh oleh monster kuno. Ada puluhan ribu talenta tingkat tertinggi, dan sekarang hanya tersisa lebih dari 3 ribu orang. Ada juga celah besar antara kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi. Orang-orang yang tersisa saat ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang nyata. Pembantaian gila-gilaan, primordial monster bis yang awalnya tak terbatas secara bertahap melihat akhir dari tim, yang menunjukkan bahwa primordial monster bis menurun tajam. Bos, saya khawatir kali ini akan ada 2 gelombang bencana. Haruskah kita menyerang lebih dulu dan membunuh kuntu? Jiang Lei melihat awan perampokan yang memudar secara bertahap di atas 9 langit, dan berkata kepada Long Chen. Jiang Lei tidak jauh di belakang Long Chen, sehingga keduanya masih saling menjaga. Dia tidak tahu berapa banyak monster purba yang telah dia bunuh, dan karena dia dekat dengan Long Chen, Long Chen membunuhnya. Setelah beberapa monster hancur, dia menelan banyak guntur rune yang tersebar. Saat ini, setiap inci kulitnya ditutupi dengan simbol guntur, dan tubuhnya telah ditempa ke tingkat yang bahkan tidak dapat dia bayangkan. Bahkan dia memiliki kepercayaan diri untuk mengambil artefak dunia. Dia merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memiliki kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika awan malapetaka hari ini redup, dan ada tanda-tanda menghilang secara bertahap, Jiang Lei segera berpikir bahwa setelah malapetaka berakhir, dia pasti akan dikepung oleh monster-monster. Pada saat yang sama, dia harus menghadapi pembangkit tenaga listrik di sekitar dewa. Bencana itu tidak bisa dua gelombang. Ini tidak sesuai dengan hukum langit. Meskipun hukum surga di sini berbeda, lokasinya juga aneh, dan malapetaka telah berubah, tetapi menurut pengalaman saya, harus ada gelombang lain. Jangan ceroboh dan menyimpannya. Kekuatan fisik. Long Chen berkata dengan sungguh-sungguh, dia tidak pernah melihat perubahan perampokan, dia hanya mempercayai intuisinya sendiri. Gelombang lain. Jiang Lei terkejut. Jika ada gelombang lain, pasti akan lebih kuat dari yang ini. Sekarang gelombang ini, banyak dari mereka sudah mulai melakukan yang terbaik. Tidak bisa dihancurkan. Ledakan. Banyak orang tampaknya memiliki ide yang sama dengan Jiang Lei. Sebelum perampokan selesai, cobalah yang terbaik untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Om. Pada saat ini, kehampaan menjadi gelap, dan sesosok besar bergegas menuju Long Chen. Orang-orang terkejut, dan orang itu adalah Kuntu. Long Chen, sudah hampir waktunya, kamu bisa mati. Kuntu berhenti minum, penglihatan di belakang punggungnya terbuka, dan Kun Raksasa muncul kembali. Saat Kun Raksasa muncul, monster purba di sekitar Kuntu hancur berkeping-keping, dan tiba-tiba dipaksa oleh Aura Kuntu. Ini kewalahan. Apa? Untuk sementara waktu, apakah itu klan monster atau pembangkit tenaga dari klan lain, mereka semua memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Kuntu Guang menghancurkan monster purba dengan sebuah visi. Malah petaka belum berakhir, nafasnya lebih dari itu telah meroket lebih dari 10 kali lipat sebelumnya. Peningkatan kecepatan seperti itu terlalu menakutkan. Long Chen juga terkejut. Aura Kuntu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pantas saja naga yang kuat berkata bahwa dia akan mati di tangan Kuntu. Untungnya, dia juga telah menerima peningkatan besar sekarang. Jika tidak dia benar-benar bukan lawannya, jika itu adalah kesengsaraan biasa, dia bisa mendapatkan keuntungan yang terlalu sedikit. Sudah hampir waktunya. Tidak? Tidak, itu masih banyak. Kamu mengira malah petaka sudah berakhir seperti ini, maka kamu terlalu naif. Long Chen menggelengkan kepalanya. Saat ini, awan perampokan di atas sembilan langit perlahan menghilang gelombang. Masih ada ribuan monster purba yang tersisa di langit dan bumi, dan mereka dibunuh dengan sangat cepat. Tapi yang mengejutkan wajah orang-orang adalah bahwa monster kuno akhirnya terbunuh, tetapi mereka tidak maju ke alam Raja Abadi. Om! Pada saat ini, air lautan darah dengan cepat turun, dan lautan darah yang tak terbatas menghilang dalam satu nafas, memperlihatkan dasar laut yang kering. Ledakan. Bumi bergetar, dan orang-orang melihat guntur tak berujung berkelebat di dasar laut, lalu dasar laut retak, dan pilar guntur mengjulang ke langit, dan seluruh dunia berubah menjadi penjara guntur. Om! Dasar laut terbuka, dan sosok yang terbungkus guntur perlahan terbang keluar dari tanah. Begitu angka-angka ini muncul, murid Longchen menyusut ke ujung jarum. Bencana terakhir ini adalah keturunan dari sembilan bintang. Terima kasih telah menonton!